Sungguh zaman yang aneh, bukannya memberi bantuan, orang malah lebih suka bersuap foto. Navigasi cara kuno bukanlah tugas untuk orang yang lemah. Berjalan-jalan di sebuah kota yang asing, kau bisa mengenali turis sungguhan dari jarak yang jauh. Mereka selalu bawa peta kertas besar yang coba mereka gunakan untuk mencari rute. Kuharap mereka ciptakan peta yang menunjukkan lokasi dan semua pergerakanmu. Ho, ayolah, jangan bermimpi. Itu sama sekali bukan mimpi, itu aplikasi GPS biasa, terpasang di setiap ponsel. Jadi akan sedikit sulit untuk tersesat, karena ponselmu akan beritahu harus kemana dan belok di mana. Itu cara terbaik ke tempat tujuanmu. Itu temanku. Hey! Berterima kasih pada GPS karena aku tidak bisa menemukanmu tanpanya. Kau masih ingat saat orang saling menulis surat? Iya, iya. Surat dengan kertas asli. Itu hal yang penting. Menulis surat cinta dan bukan pada percobaan pertama. Menuliskan semua pemikiran romantismu. Menyudahinya dengan kecupan dan semprotkan parfum favoritmu. Sekarang lem amplopnya. Dan kau boleh lari ke kotak surat. Dalam satu atau dua minggu suratnya sampai ke tujuan. Semuanya berubah ketika telpon diciptakan. Pesan internet selalu siap, sedia. Suratmu dikirim kemana saja di dunia hanya dalam satu detik. SMS mungkin salah satu penemuan terbaik yang pernah ada. Tapi cinta dunia untuk kucing dimulai jauh sebelum ada internet. Beginilah cara memperlakukan kucing. Peluk, beri makan, dan bermain bersamanya. Jadi, Fluffy, kau mau tangkap busurnya? Atau kau lebih suka bermain dengan gulungan benang? Seru, tapi kuno sekali. Bagaimanapun, hari ini si kucing bermain dengan pemiliknya dan juga aktif dalam proyek medianya. Hewan piaraan juga ikuti perkembangan zaman. Dan mereka bisa bersuah foto keren. Video-video kucing adalah genre video yang ikonis. Jadi, jangan lewatkan peluang membuat film kucingmu sendiri. Wow, perangkat macam apa itu? Telepon prasejarah? Bukan, ini hanya Tetris. Ingat game ini? Semua orang dulu memainkannya. Kita bisa bawa ke sekolah, kampus, dan berbagi dengan semua orang. Kini itu akan terlihat aneh. Maksudku, ada gudang permainan di ponsel semua orang. Untuk setiap pilihan. Dan jika mau, kau bisa mengunduh Tetris. Belajar sangatlah sulit. Butuh waktu lama untuk menulis esai. Kau harus mencari ditumpukan buku-buku dan membuat catatan rinci. Tulis, tulis, tulis. Wow, aku tidak bisa merasakan tanganku. Semoga itu sepadan. Jauh lebih mudah di dunia teknologi modern. Mencatat dengan tangan, itu kuno sekali. Cari informasi yang kau butuhkan secara daring, kemudian cetak. Lihat, catatanmu sudah siap. Tanpa perlu menderita. Apa seorang teman memintamu meminjam minyak uang? Boleh saja, biar kulihat isi dompetku ya. Bersama dengan uang ada foto pasanganku di sini. Iya, dulu banyak orang yang melakukannya. Menggemaskan sekali. Kini sudah jauh lebih mudah. Tidak ada foto kertas. Jika mau, kau bisa pasang foto orang favoritmu sebagai wallpaper ponselmu. Kau menjawab telponmu dan dia ada di sana. Sangat cantik, sangat dicintai. Menghabiskan malam bersama teman, apalagi yang lebih baik. Dan hiburan terbaik adalah kartu permainan. Ya, setiap rumah setidaknya punya satu dek. Berjudi, bersenang-senang, semangat bersaing. Kau kalah lagi. Ya, konon jika sial dalam main kartu, kau beruntung dalam percintaan. Jadi, seperti apa kongkau dengan teman di zaman modern? Game aktual sudah berakhir. Semua sibuk dengan ponsel. Oh, ada banyak tamu. Apa sedang ada pesta? Tidak, kami hanya duduk di sofa. Semua orang ada di dunia mayanya sendiri. Jejaring sosial, game, SMS, kadang sual foto bersama teman untuk Instagram. Oh, orang-orang melupakan inti dari komunikasi. Telepon umum di jalanan kini tampak seperti barang koleksi museum. Padahal tadinya sangat penting. Saking populernya, hingga selalu saja ada antrian. Sebagian orang mengantri untuk sekedar mengobrol, sisanya untuk panggilan bisnis penting. Dan nomor telpon yang benar selalu tertera di buku telpon kertas. Dunia ini sudah banyak berubah dan itu berkat ponsel. Kau bisa pakai untuk main internet dan menghubungi teman kapan saja. Terlebih lagi, tinggal angkat telpon dan kau bisa lihat temanmu secara real time. Kau juga bisa menunjukkan dirimu. Jika beritahu soal ini 50 tahun lalu, pasti terdengar seperti film fiksi ilmiah. Kau baru membongkar buku-buku lama dan menemukan hal yang lebih menarik. Uh, album foto keluarga. Melihat foto-foto lama itu sangat bagus. Mari balik halamannya dan lihat apa yang kita temukan. Orang tua masih begitu muda dan kita hanyalah anak-anak. Album ini menyimpan begitu banyak kenangan hangat dan manis. Tapi saat ini biasanya kita tinggal mengecek foto di ponsel kita. Seluruh hidup kita ada dalam alat ini. Bahkan lebih banyak lagi di media sosial. Memori ponsel memungkinkanmu menyimpan banyak foto. Masih banyak lagi tersimpan di cloud. Dan kau bisa membawanya setiap saat, tidak seperti album foto yang besar. Bicara tentang foto. Sebelumnya, pemotretan adalah acara yang istimewa. Pemilik Polaroid sangat beruntung. Mereka bahkan tidak perlu mencuci klise untuk melihat foto. Walaupun tidak punya peluang membuat kesalahan. Dan hasil foto mereka tidak selalu berhasil. Tiap bidikan sangat berharga. Kini semua orang adalah fotografer profesional sendiri. Bersua foto sudah jadi hal biasa seperti menyikat gigi. Bagian terbaik, kau bisa foto sebanyak yang kau mau. Kemudian, pilih foto terbaik. Kau bisa hapus foto jelek dengan segera. Dengan satu sentuhan. Semudah itu. Mencari pekerjaan dari iklan di koran? Aku ingin tahu apa metode ini masih digunakan. Memeriksa tawarannya. Melingkari yang bagus. Sangat kacau. Dan kelihatan benar-benar kuno. Karena kini kau hanya perlu ponsel dan akses internet untuk mencari kerja. Masukkan apa yang sedang kau cari dan cek hasil pencarian. Kau tinggal melacaknya saja jika ada lowongan. Untuk hal ini, kita jelas tidak membutuhkan koran lagi. Aku sudah lelah membersihkan. Kumpulkan debu dengan sapu. Pindahkan sampah ke pengki. Lalu, ambil seember penuh air. Dan pelantai dengan kain lap basah. Aku benar-benar lelah. Saat kamar sudah bersih, kau terlalu lelah untuk melakukan hal lain. Tapi teknologi akan selamatkan dunia dan energimu juga. Saat ini, ketika melihat ada kotoran, kau tak perlu berusaha keras. Tinggal angkat ponselmu. Dan panggil robot penyedot debu. Iya, kakek buyut kita bahkan tidak pernah membayangkan hal seperti ini. Sementara robotnya bekerja, kau bisa istirahat di sofa. Aku ingin tahu kenapa kau lelah. Omong-omong, ponselmu bisa membantu mematikan lampu. Sebelum ada internet, waktu yang dihabiskan di kamar mandi terasa lama sekali. Sangat membosankan. Yang bisa kau lakukan hanya mempelajari bahan pengharum ruangan. Dalam semua bahasa. Bagus! Walaupun apa yang menarik darinya, kecuali bagi orang yang suka kimia, terasa berbeda kalau kau memegang ponsel. Kau bisa hibur diri dengan game seru. Yang penting, jangan sampai terbawa suasana. Sebelum ada ponsel, membaca buku adalah nyari satu-satunya bentuk hiburan. Tapi ada satu masalah mengganggu bahkan bisa merusak waktu yang simpel. Pemadaman listrik. Hei, aku perlu tahu akhir bab ini. Satu-satunya jalan keluar adalah memakai lilin. Pencahayaannya lemah sekali. Tapi ini sangat romantis. Dengan ponsel, itu bukanlah masalah. Kami bukan memintamu membaca di ponselmu. Hanya mengingatkan ponsel memiliki senter terang yang sederhana. Taruh dalam gelas dan kau tidak butuh lilin lagi. Teknologi modern sudah mengubah waktu luang kita, berkomunikasi dengan teman-teman, dan memecahkan banyak masalah. Singkatnya, kita tak berdaya tanpa ponsel kita. Kalian setuju? Atau ingin hidup seminggu tanpa ponsel? Beritahu di kolom komentar. Beri tanda suka jika suka videonya. Berlangganan saluran kami dan pastikan klik belnya agar tak ketinggalan klip baru tentang gawai di Trum Trum Select.